Kepantai Selur, datang pajak, bertiup angin dan bawang kabar. Majelis Semarang, tidak ini amat, dengan alunan syakil yang mendekat. Hadirin, terimalah, persembahan lagu daerah Jawa Barat oleh Paduan Suara Al-Karangsa. Terima kasih telah menonton! 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 termasuknya karakter animation, terus ada motion graphic, motion graphic itu kayak buat ikan-ikan gitu aku dari pertama, aku tuh emang belajar animasi karena suka karakter animation dan pas melihat Upin Ibn, aku suka karena trail view-nya tuh bisa ada yang terbangkan ke aku aku tuh suka berkarya yang selalu bertujuan untuk menyebarkan manfaat gitu dan ya tetap tangan dan itu aku melihat di Upin Ibn, apa ya, ada kesamaan, trail view akhirnya aku apply di sana, neterima dari manfaat jadi kerja beneran, akhirnya dari tahun 2009 sampai 2012 aku kerja di sana kenapa sih kakak itu milik kuliahnya di Malaysia, kenapa nggak di Jepang, Jepang? karena dulu, oke, kenapa nggak di Malaysia, kenapa bukan di Indonesia karena dulu, jaman aku nggak ada, aku kuliah tuh tahun 2006 dan kalau aku tuh suka animasi, kalau animasi itu di Indonesia ada tempat les aja atau nggak, desaku pada saat itu tapi sekarang animasi di Indonesia udah banyak banget, udah banyak kampus yang ada jurusan animasi dan kemarin aku kan jadi juri FFB ya, Biala Cikta aku melihat yang masuk itu banyak dari anak-anak kampus, kampus animasi dan karyanya tuh kualitasnya bisa bersaing banget jadi sekarang buat yang tertarik animasi udah banyak, bisa kuliah di sini, kalau jaman aku belum ada, makanya di Malaysia dan kenapa nggak di negara lain, karena di Malaysia terjangkau karena di Malaysia terjangkau orang mula itu masih berat ya sih, ngasih dirinya waktu kutakak malu kan sebagai seorang perempuan yang mau belajar di luar oke, ya, iya sih, ayah sih, karena anak perempuan ya tapi aku segitu pengennya belajar animasi, dan dulu tuh nggak, nggak ada di Indonesia akhirnya, ya, kita meyakinkan orang itu, kita meyakinkan lah jadi, sebenernya dulu tuh, aku tuh pengennya tuh ngambil jurusan seni murni aku tuh pengen jadi kayak pelukis, pengatung gitu, pengen kangen seni murni di ITB gitu nah, pada saat itu ayah ibu tuh ada kekhawatiran, anaknya tuh takutnya terlalu menjadi seniman karena emang kecenderungan aku tuh dulu kesitu gitu nah, akhirnya aku cari jurusan lain, dan aku suka banget nonton aku gitu akhirnya aku bilang ke ayah ibu, aku pengen banget belajar animasi karena ini menarik banget, bikin seni, bercampur dengan teknologi kayaknya aku bisa bikin macam-macam nih kalau aku bilang, ya, aku ini, ayah ibu, ayah, please disini aku, boleh ya, kalian masih pengen banget gitu, dan pada saat itu, ada, aku kaksih ada beberapa kampus ada di Vancouver, TFS, Park Guru School of Film, terus ada di Jepang juga terus ada di LA gitu, Call Arts namanya tapi, emang-emangnya nggak masuk akal gitu akhirnya, ternyata, pas cerita-cerita lagi, ada di Malaysia dan itu parisial negeri, jadi punya Siti Hasman, istrinya Mahathir Muhammad dan, kayak, pas masuk, tawak-kaw, udah dapet persenangan potongan dulu kuliahnya di Universitas Warna Multimedia University oh, multimedia di Cyberjaya, Selangor terus, yaudah, berjangkau, terus pas dituk itu, harganya sedikit lebih murah dari Universitas Warna tapi, masih ada di Jakarta yang jurusan-jurusan teknologi itu, makanya, yaudahlah, di Malaysia aja karena, harde-nya cenderung sama, karena pada saat itu tapi, dari itu, itu, jadi lebih murah dari dapet bapak-bapak itu yaudah, akhirnya di sana dan, nggak sama pilih sih karena di sana, ternyata, aku kayak dicemplukin di tempat mencari ilmu yang aku suka banget, karena ilmu-nya itu ilmu animasi tapi, yang menariknya di sini maka itu kan, anak seorang prok ke prok ke prok ke prok ke prok yang kesannya tuh keras tapi, kapan tuh sekawar-kawar, nih dan, suka suni kok bisa kain? saya kayak, ayahku prok ke keras gitu ya ayahku tuh, baik-baikernya gimana kok? dia keras ayahku tuh keras itu kayak apa ya ini bincangnya, gak ada yang lagunya prema kerasi, tapi itu gak supaya ayahku tuh roken soled banget sering dipakai serius serius sering ngimakin soled jemaah di rumah kalau ada temen-temen danut karena aku itu belajar pakai kudung karena aku tuh ingat ayahku jadi, karena aku kerja di UPI-NIPI itu kan suasananya itu islami banget makanya itu aku tuh pilih kerja di sana gitu nah, terus ada suatu kajian jadi, kalau di UPI-NIPI kita bisa bikin konten yang islami dan value moral tinggi jadi, sebenernya tuh pak angkel kurwadudin itu suka kayak bikin kajian gitu misalnya, habis malam, malam, jumat gitu dan di kajian itu tuh lagi dibahas bahwa dosa itu dosa anak perempuan ikut ditanggung bapak dan bapak juga ikut menanggung dosa di istri nah, terus dosa tidak untuk orang tuh kecil-kecil-kecil tapi ibarat kayak air tetesan dari keran yang ngumpuk dan itu bisa jadi banyak dan aku langsung pikir dosa bapakku itu baik banget ikut iya, maksudnya langsung kayak gitu ayahku tuh baik banget ikut menanggung dosa dua anak perempuannya terus sama satu istri berarti tiga perempuan ayahku tuh ikut menanggung dosa dan aku pada saat itu belum banyak Allah jadi kayak ayah kasian banget gitu padahal aku kenal ayahku tuh orang yang baik akhirnya karena halusan pertamanya pas perempuan kajian itu diingat ayah terus langsung jadi pengen pelajaran pakai gudung untuk awal akhirnya yaudah mencoba deh ya loh ya katanya kakak ini bawa video bawa sih sebenernya aku malah mau disiapin slide tapi kalau mau ditanya jawab juga gak apa sih apa mau ini kita lihat slide-nya sekilas nanti abis itu kita open question lagi gimana itu aja ya itu aja ya oke yaudah kita slide aja ya terima kasih ya kamu ada rambut ya oke jadi karena ini kan temanya peran peran kita semua kalian para siswa yang berkenaan dengan teknologi jadi aku bikin slide temanya itu beyond yourself jadi kita harus menebihi sesuatu apa yang kita pikirkan tentang diri kita pastinya dengan dibanding teknologi kita bisa menjadi apapun yang kita bayangkan aku yang teks jadi aku ingin bercerita sedikit tentang pengalaman aku pertama kali bener-bener bergumul dengan teknologi jadi dulu tuh aku anaknya manual banget aku tuh gak gitu apa ya gak gitu familiar dengan teknologi ganteng lah istilahnya tapi karena aku suka seni dan pas kuliah itu aku nekat ngebel jurusan animasi jadi ujian-ujian manualnya pas tapi pas apa apa alfa year tahun pertama ada apa perkenalan dengan komputer aku tuh sempet megep megep karena aku tuh orang yang biasa sangat manual gitu sukanya lukis sukanya bikin-bikin apa action bikin kecil dan lain-lain tapi karena aku ngebel kuliah animasi aku harus mulai membiasakan diri aku dengan komputer terus akhirnya udahlah perjuangan selama 4 tahun akhirnya bisa lulus dengan tempat waktu dan cukup oke aku akhirnya kerja di UPIN-IPIN karena ikut ngebantuin senior-senior aku di kampus pada saat itu aku gak pernah nyata UPIN-IPIN aku jadi bukan sesimpel karena itu senior aku yang bikin aku pengen bantu dan value moralnya gue banget nih aku suka gitu dan akhirnya aku kerja di sana dimulai dari magang pas magang aku jadi 3D modeler itu yang bikin aset-aset PD terus render artist natural lighting terus animate animate itu menggerakkan dan terakhirnya tuh aku di compositing department itu bikin particle special effect dari udara air api terus kurang lebih ini beberapa memori pada saat aku kerja di last gopak production UPIN-IPIN jadi disana tuh mereka mengaktifasi karakternya tuh juga bikin event-event jadi kita para animator itu oh iya kalo di UPIN-IPIN itu di mantornya orang pekerdiri melakukan player juga sesekali ngisi suara kebetulan aku pernah ngisi salah satu suara temen UPIN-IPIN yaitu Susanti temen yang di Jakarta ya itu itu seperti aku juga karena kita ini ini serba bisa kalau disana karena dulu orang ini tapi pas aku resign itu udah ada 160 orang tapi waktu aku masuk itu kayak 20-40 orang gitu maka kita kayak didrill banget terus bisa macam-macam tapi aku suka kita juga oh iya disana juga buat mengaktifasi karakter kan suka bikin event-event jadi kita ditutut untuk bisa komunikasi sama anak-anak dan nge-blend sama anak-anak seperti itu yang di atas aku harus jadi Mei Mei dari episode larun dan aku harus memimpin Mei 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 dari perwakilan beberapa daerah di Malaysia dari Bilek Johor Bahru Kucing dan lain-lain lucu-lucu banget yang paling gede itu aku karena disana kita ditutup banget supaya kita bisa terus bikin konten yang related sama anak-anak kita harus be like one of them gitu sampai ditang-tang-tang absurd banget sih disana tapi menyenangkan nah terus karena enak tujuan aku ya kuliah dan kerjaan di Malaysia itu gak lama-lama jadi pada saat itu tahun 2012 Oktober aku akhirnya memutuskan buat resign dan pulang ke Indonesia aku tuh pengen banget bikin apa ya bikin sesuatu kayak mungkin itu di Indonesia akhirnya aku bikin sama temen-temen namanya Monso House ini kurang lebih sebenarnya sekarang Monso House udah gak ada karena ternyata aku tuh kan misalnya kan bikin animasi seni dan ternyata untuk bikin sebuah sebuah company itu dipenuhkan skill business juga jadi ilmu bisnis itu penting banget untuk bikin sebuah company tapi gak apa-apa mungkin kedepannya nanti aku bikin sesuatu lagi cuma sekarang kamu masih aku dulu tapi aku ingin menceritakan progres dan kisah-kisahnya kemalian supaya kalian bisa belajar juga ok next nah kurang lebih aku mau cerita sekilas tentang pipeline animation pipeline animation itu adalah step by step membuat animasi jadi pertama oh ya dalam 3 tahap secara dari sebesar dibagi menjadi 3 pre-production production dan post-production itu masukkan produksi nah awal dibikin konsep dulu terus dari konsep itu ya konsep seperti karakternya mau seperti apa sih oh 2 anak pengembara misalnya kalau Upin Ipin nah Upin Ipin sendiri itu juga tadinya itu karakter pendukung karena dari movie-nya yang waktu itu kita bikin apa dunia yang beruntung pokoknya movie jaman dulu apa pengembaraan berbulan itu Upin Ipin hanya karakter pendukung karakter utama itu si Bandul kalau gak salah dia lagi main pulang ke kampung kakeknya tapi karena terlihat muncul dan pepiling dan rendernya cepat karena gak ada rambut jadi kalau habis tahap animasi ada namanya tahap rendering render itu kalau pakai rambut lama makanya Upin Ipin dibikir ada rambut supaya render itu cepat sebenarnya alasannya kayak gitu sih lebih ke alasan teknikal karena kan dulu kan jadi serba terbatas yang memputar terbatas orang juga jadi emang dibikin apa yang bisa tetap menarik tapi bisa lengkap waktu karena waktu itu kan budget juga time nah terus dari konsep ke script itu script itu script biasa kayak dialog gitu dibagi menjadi 3 3D model orang bikin 3D model ada ruangannya bikin bentuk 3D nya tapi aku akan kasih lihat kurang lebih contohnya terus karakternya juga dibikin versi 3D jadi kalau karakter dibikin 3D itu bentuknya tipus kayak gini supaya bisa mudah dikasih tulangnya lalu baru digeramkan terus storyboard dibikin shot per shotnya lalu orang audio juga udah mulai kerja bikin mock-up audio jadi orang audio itu biasanya harus bisa menyalog menirukan karakter dari scriptnya lalu dari 3D model dan storyboard digabung dari tahap di tahap animation animation itu adalah tahap di mana kita menggerangkan karakter yang tadinya hanya dipost lalu dimasukkan ke settingnya terus baru digerangkan sesuai karakternya jadi pada saat aku kerja yukin karena pekerjaan aku adalah menggerangkan karakter anak-anak aku sering banget menghatiin cara anak-anak gerak di playground gitu misalnya aku merahatiin anak bagaimana ayunan jatuh nanti segimana karena anak kecil sama orang dewan saja kejam mata itu beda frame per second kalau anak kecil itu pejamnya itu lebih penuh hati actionnya lebih besar kalau orang dewasa mengedipkan mata dan pejam mata itu lebih santai terus anak kecil misalnya mengandung sesuatu dia ada anticipation actionnya jadi big action misalnya anak itu anak itu jadi kayak mundur dulu besar mundur ambil kalau orang dewasa kalau orang dewasa itu detail-detail harus diperhatikan dan akan hanya kita dapatkan kalau kita benar-benar observe referensi kita yaitu anak-anak gara-gara itu pas aku merahatiin anak kecil gerak aku tuh sering pikiran mau nyolik anaknya mungkin karena aku juga itungannya kan international people ya mau kerja di Malaysia jadi pikiran mungkin ini international people mau nyolik anak gue gitu jadi langsung aku sering dimarah-marai ibu-ibu pakai bahasa yang gak gak ngerti terus mereka menarik anaknya ngajar kemana gitu tapi ya udahlah gak apa-apa gak kenal ini cuma emang ini harus merahatiin referensi kita seperti ada produksi lastopak lainnya namanya pada zaman dahulu itu kan ada kancil ada hari om itu dia dimit hewan itu beda lagi karena dia ada offset seperti seperti kalau pakai kanan depan melangkah ada excel-excel yang harus di mojoling naik gitu jadi offset gitu lah timingnya itu lebih susah lagi oke, anyway kalau anime itu susah karena 1 second itu ada 25 frame yang harus kita perhatikan jadi biasa 1 hari itu paling dapatnya 5 second itu juga kita low-crout shot bisa lebih lama lagi jadi animasi itu yang kita nonton bentar itu produksi itu bisa lama jadi memang sesalah animasi jit tapi bisa dipelajari oke dari animasi lalu ke render render itu jadi dari bentuk 3D yang bisa kita nikmati itu adalah masih rendering nanti aku akan jelaskan efeknya terus terus digabung di tahap compositing dikasih special effect color grading terus musik dulu dibutir voice actor juga masuk lalu digabung di tahap ini sama final next supaya kalian ada gambarannya next nah kurang lebih ini aku ngambil contoh dari final year project aku tugas terakhir yang di kiri atas itu adalah storyboard aku hanya bikin color supaya bisa ngegambarin moodnya jadi kalau rada mencekam aku bikin rada merah gitu-gitulah kurang lebih seperti itu nah kanan atas ini adalah 3D model dari setting setting and background jadi bentuknya itu apu-apu kalau 3D model memang gak menarik karena yang kita nikmatin itu adalah hasil rendering setelah lighting itu dimasukin shadow dimasukin occlusion dimasukin dan lain-lain nanti aku akan jelasin nah karakter 3D itu bentuknya t-pose jadi bentuknya gitu gitu supaya bisa mudah di skill-buying di kasih tulang facial expression dan lain-lain lalu di kiri bawah ini adalah tahap animasi jadi karakter yang di-pose itu dimasukin ke setting lalu di animasi bener-bener setiap controllernya di animasiin di set keys di di atur di hypergraph sampai halus jadi memang animasi itu lama karena banyak controller yang harus dipilih kurang lebih seperti ini ya looks work view-nya para animator oke next nah ini adalah tahap rendering kalau tadi kan tahap animation bentuknya abu-abu aja paling terlalu derak di playblast dan akan tentu menjadi abu-abu nah rendering itu adalah di di bank gimana ya di render satu-satu karakternya sendiri backgroundnya sendiri karakternya aja terpisah ada color ada warna ada ombudsnya ada gelap terus ada ring light aku pengen ada sinar-sinar tujujung namanya ring light terus ada shadow shadow itu bayangan terpisah lagi semua ini rendernya terpisah terus background juga ada foreground middle ground background sky jadi kalau outdoor itu rendah itu geser agak lebih lama ground dan banyak hal lainnya terus digabungin di tahap compositing lalu di cover grading dikasih depth depth of field depth belakangnya seperti itu special effect debu-debu terbangan itu namanya particle dan tergantung kebutuhan extension apa lalu jadilah kurang lebih seperti ini next oke kalian mau lihat contohnya tugas akhir aku oke boleh dilihat cuplikannya cuma 5 menit gitu atau dicuplikin aja ya dipotong aja dipotong aja boleh so di play yang baik videonya tapi di scroll-scroll aja nanti ya kalian ada gambaran aku ikut kalau mau di play semua boleh kalau mau dipotong boleh kalau mau dipotong boleh 5 menit tapi gak apa-apa ini aku bikin tahun 2010 bener kecilin kali dia 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 surah dia 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 Sampai jumpa. 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 Jadinya bahwa kita cukup kenal, contoh untuk masakim Tissendo, Bapak Ibu sekalian, sebelum didigitalkan, Bapak Ibu kalau mau operasi, tunggu tiga bulan Pak. Tunggu tiga bulan, nah setelah sekarang didigitalkan, hanya tunggu tiga bulan. Jadi dengan upaya-upaya jelas itu akan menjadi sebuah dolar untuk masyarakat dua barang, dan musiknya juga masyarakat pendidikan dengan tiga barang. Itu salah satu yang terjelas pertama. Luar biasa sekali. Terima kasih. Pak, bicara tentang animasi, gunungan sama kaji kita nanti kan berupakan salah satu produk teknologi. Dan kan animasi juga bisa digunakan untuk memproposikan program pendidikan. Bagaimana Bapak melihat, memajukan teknologi dalam hubungan Pak. Contohnya misalnya kita punya program yang orang bebas perkerasan. Itu kan banyak masih ada orang tua yang memkinikan anaknya. Apa namanya, menyiksa dan sebagainya. Nah kita sudah menggunakan sistem animasi. Termasuknya modul-modul yang diberikan oleh tim kami untuk memasarkan, bagaimana masyarakat juga bisa memanfaatkan teknologi. Ya artinya bahwa tadi yang sudah disampaikan, kita ingin lebih berkembang kembali. Dan juga kita di dalam hal ini masyarakat Jawa Barat, saya pikir di seluruh kabupaten kota sudah mulai melek teknologi. Jadi artinya teknologi dan informasi ini sudah melek. Dan juga ini menjadi satu modal dasar buat kita ke depan bagaimana masyarakat Jawa Barat seperti ini. Termasuk juga dunia usaha bagi muskarya. Pelaku-pelaku usaha UMKM kita fasilitasi untuk produk-produk yang bisa ditayangkan di dunia maya. Supaya meningkatkan offset dan hasil dagangannya di dalam dunia maya. Kita punya program yang danyanya sejuta domain. Jadi teman-teman UMKM ini difasilitasi dengan gratis dalam satu tahun. Dan dia akan diberikan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan teknologi informasi itu. Dibuka tiga pertanyaan untuk audiens. Untuk Kak Cikita Kauzi atau Pak A. Silahkan. Apakah audiens ada apa pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Girda dari kelas belakang. Saya ingin bertanya kepada Kak Cikita. Pak gimana sih kak? Caranya tips yang orang, buat yang gini orang-gina tuh. Buat, saya kan kadang-kadang kita gak suka orang-gina sih itu bang. Dan tapi, kadang-kadang bisa dihubung sama orang tua. Jadi gimana tips yang buat pihak gini ya, gini orang-gina tuh. Makasih, saya dari kelas belakang. Kami akan menanggung sama orang tua. Kamu sudah menanggung sama orang tua. Kamu sudah menanggung sama orang tua. Alat langsung kelas, jawab. Maaf, aku nanggungnya dirimu sebenar mana kali silahkan? Oke, jadi aku langsung jawab aja. Oh, betul namanya. Bawang. Bawang. Pak, Pak Wirda? Pak Wirda. Oke, Pak Wirda atau Wirda? Kak Wirda. Oh Mbak Bena, Mbak Bena, gini, jadi pada saat aku yang ingin orang tua aku, aku nunjukin dengan keinginan aku yang emang besar banget pengen belajar animasi Aku yang ingin bahwa aku nih emang bisanya nih di dunia seni lho, dan kalo misalnya, hah lebih enak tuh Dan kalo misalnya orang yang udah keliatan passionnya, misalnya aku passionnya di seni dan bangatnya insya Allah di seni Terus ketika aku memfokuskan ke hal yang emang aku ada bangat dan aku ada passion, ini aku bisa menjadi sesuatu banget dibanding aku yang bangat yang di seni Tapi dipaksa untuk belajar tentang hukum gitu, misalnya aku yang hukum itu akan lebih tidak menjadi apa-apa gitu Aku yang ingin orang tuaku pada saat itu seperti industri, dan orang tuaku emang melihat kegiatan aku, pengen banget jadi seniman yang bikin-bikin karya Dan ketika aku diyakinkan, ini sedikit bercampur sama teknologi loh, ayah, ibu dan virusnya ini bisa kemana-mana aku bisa bikin macem-macem banget Dan akhirnya mereka yakin, terus untuk meyakinkan orang tua buat kelepas aku kuliah di luar negeri, aku harus yakin mereka bahwa aku insya Allah tetap menjadi anak yang baik Jadi aku menunjukin orang tua dan kebencualan memang hubungan aku sama ayah, ibu juga dekat Jadi kita suka jalan komunikasi terus, selalu menai ibu aku, seiku, maka aku, seiku, tapi komunikasi jalan terus Jadi dari aku sendiri, kalau misalnya mau bikin dosa juga ingat orang tua gitu Kayak, wah ini kasih maaf, ma'abang itu, ibu nangkuh dosa, ibu tinggir gitu Dan ayah, ibu aku tau kalau anak-anaknya seperti itu gitu Jadinya ketika kita meyakinkan ayah, ibu aku insya Allah akan jadi anak yang baik terus Dan ya insya Allah tujuannya buat membantai ayah, ibu juga dan akhirnya ayah, ibu mulainya latihan melupas luar negeri Semua itu proses, proses meyakinkan orang tua juga sudah dimulai dari ketika aku baru masuk SMA Ketika itu aku les garter, aku segala manju dan ayah, ibu mulainya di ginihkan aku Dan proses juga untuk meyakinkan orang tua bahwa kita akan jadi anak yang baik jika Allah kalau ngaluin orang tua Jadi orang tua juga insya Allah bakal reha gitu loh pas kita Ya gitu sih semuanya proses Gak ada yang instan jadi kalau memiangkan orang tua ya Sejak diri gitu sih paling saran aku semoga menjawab ya Silahkan Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ada lagi yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya bapak dan gentleman from Provinsi Jopar Bapak Adhan Usulnya Tadi bapak sempat bertanya bahasanya Janganan Provinsi Jopar khususnya mewacanakan Smart Profits Betul bapak? Untuk menyebabkan Smart Profits Kita mungkin berkerja ke negara-negara kita Singapura misalkan Singapura jadi Smart Country Smart Country di bidang apapun Baik teknologi, informasi, dan bisnis Dan apa sih Pak menyebabkan Bapak tak tahu Sehingga kita bisa jadi Smart Profits Dan mencoba profit sangat murah Ke negara-negara Kemudian aplikasinya langsung diperserahkan Seperti apa? Dan kalau saya boleh saran ya Pak Terutusnya untuk Provinsi Jopar Sebenarnya Provinsi Jopar ini Kaya akan warisan budaya dan perwisannya Pak Tapi yang saya tampak adalah Proposi Provinsi Jopar masih kalah dengan Bali Dengan Bangkang itu Dengan Merau Dan banyak Provinsi lainnya di Indonesia Oke Bapak masih menjawab Dan satu lagi Pak Kalau kita punya wajah Kita bisa mengetahui Kapan program ini terrealisisi kan Yang sempurna 1% Begitu Bapak bisa menjawab Berapa tahun lagi Provinsi Jopar akan menjadi Smart Profitsi Terima kasih Ya terima kasih Saudara Mufti 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 Ya Mufti Ya Gaudi yang kurang ini Ya yang pertama kita Sejak awal tahun 2016 Kita sudah bergeser Dari Cyber COVID Kepada Smart COVID Itu luar biasa Bagaimana kita ingin mencerdaskan Masyarakat Jawa Barang Dengan mencerdaskan di digital Di teknologi informasi Contoh yang sudah komplit saja Misalnya Perizinan kita sudah di Jawa Barang Bapak Ibu sekalian Sudah ada 3 aplikasi Yang dicontoh oleh Seluruh Provinsi Jepang Indonesia Yang pertama Perizinan terpati kontrak Yang kedua Cara membayar pajak Nah yang ketiga Yang ketiga Yang kaitan dengan Tunjangan penghasilan Kepada Pejabat-pejabat Provinsi Jadi kita Saya Bapak Ibu sekalian Sudah memulakan kontrak semua Saya misalnya keluar Rp100.000 Rp100.000 atau Rp200.000 Itu dekat sistem online Nah itu dua biasa Nah suatu saat Sudah berhasil Rp200.000 akan seperti itu Jadi akhirnya Misalnya Smart Profit yang kita sudah Lakukan Di pendidikan Di pendidikan Bagaimana penuh Dada ganda pendidikan Bagaimana bisa dilakukan Kurang baik Kemudian Kesehatan Kemudian juga Persatuan dan sebagainya Ini aplikasi-aplikasi yang dibangun Untuk menuju kepada Smart Profit Yaitu Anda di Jawa Barat Yang keduanya Yang keduanya Yang kaitan Dengan masalah Ini apa yang kedua Kaitan dengan masalah Pariwisata Ini pariwisata Tentunya juga Di Jawa Barat Buat biasa Pariwisatanya Sekarang sudah mulai Digunakan digital juga Promosi-promosi Banyaknya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu ini Anda di wilayah Semua ke Sukabudi Banyak-banyak Di jalan-jalan Kecil itu Celetuk pun bagian Dari kakumat yang Sukabudi Ada yang sudah Maka kecil itu Belum Wah itu luar biasa Disana ada Pak Ibu Yang berkaitan Dengan masalah Laut Gunung Dan bukit Dan sebagainya Itu luar biasa Nah ini pun Sudah diperbuat Dengan sistem animasi Dan sebagainya Dan semua Sudah didaftarkan Ke pihak Buat Yaitu ini Certifikasi Di level Kelas dunia Ini luar biasa Buat Jadi artinya Ini artinya Bahwa Bapak Ibu sekalian Dan adanya sekalian Inilah hal-hal yang Kompet yang Sudah dilakukan Di pemeriksa jawaban Kemudian yang terakhir Kaikan dengan 2% Itu apa Masalah Apa Tarian Ya Target Seperti Kompet Bapak Untuk bertahap Ini harus ada Tahapan Kalau kita bicara Teknologi Tahapan pertama Ada Connecting Connecting Yaitu bagaimana Kita menyambungkan Kompet Bapak Sulu Masyarakat Misalnya masyarakat Sudah bisa menikmati Wayu-wayu Di taman-taman Connecting Kemudian Understanding Setelah dikonekti Masyarakat Jawa Barat Bisa understanding Memahami Nilai-nilai Dan sebagainya Dan yang terakhir adalah Kolaborating Kolaborating Dengan bupaten kompet Dengan organisasi Berangkat Tera Dalam masyarakat Ini tahapan-tahapan Kita harus melalui Untuk menuju Kepada Smart Provinit Di Indonesia Akhirnya Akan menuju Kepada Smart City Internasional Saya kira itu Seperti itu Yang kita ingin Pandu Di Indonesia Siapa nih Pertanyaan terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kepada 11 Ini yang bertanya Kepada cerita Saya bertanya Tentang animasi Bidipil Kan kita tahu Di pertanangan Sistam Bidipil Ada animasi Baru Yang dari Kepada sebutnya Susanti Dari Indonesia Nah Kepada 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 Saya bertanya Apakah Dengan adanya Adanya Kepada 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 Cleaning service di kantor Plastroma Production, yang masih menambah ya, jadi maknanya awal-awal suara pesat itu Tidak ada yang terbeter dengan kasus itu setiap visi voice-over, itu gak tahan AC, jadinya gemeter, itu alesan sebetulnya Terus, pas aku masuk, yaudah, aku sempat mengisi beberapa season atau beberapa episode, aku udah rada lupa lama Karena karakter Susanti juga gak selalu ada, kan, di beberapa episode aja Terus, yaudah, pas aku resign, itu diganti sama temen aku, namanya kita sendiri Gitu deh, jadi alesan, terutamanya apa karakter Susanti tiba-tiba ada di season 3 Tidak, anak pindah ada di Jakarta itu, untuk menghargai para fans-fans publiknya, yang ada di Jakarta, itu alesan Gesita boleh minta, setelah ini gak gak? Terutam soal penting, boleh minta 1 permintaan? Boleh, gak gak?... Tidak ada, bisik lagi, not 6, берų... Apa ya SQLahlt至 2009, oke Itu pitch-nya, bisa dimain-mainin lagi, ya Тут Kak, jalan-jalan kata yang asik itu gara-gara kakak ya? Iya, aku suka lalu asik gitu. Akhirnya jadi jangkutnya susah lagi. Aku dulu apa-apa, aku asik game, soalnya. Hmm, enak main badminton ya. Bergu macam bestie. Itulah kurang lebih. Ini doang, so. Jadi kadang-kadang kak, kurang lebih kelihatan itu. Saya dia mau ngajak teman-temannya main badminton. Bergu itu main gandang. Kalau bahasa Malaysia-nya bergu. Macem bestu, ok. Kayaknya kalau kita main gandang, ok. Itulah pokoknya. Terima kasih banyak. Ini rasanya terus bertanya menggali wawasan itu di dalam bentang teknologi. Namun apa mau dikatakan peluang tujuanlah untuk peluangnya sekitar. Terima kasih kakak ucapkan kepada Bapak, Bapak dan Alphan Musani MSI, dan Bapak Syah Cikirna Fauzi, yang telah hadir di acara talkshow kita ini. Semoga apa yang Bapak dan kakak sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Terakhir, saya ucapkan selamat dan sukses untuk Akmase здесь 2017. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Pada Tawang Sintai Haji, tempat kegiatan amerika padahal kandungan di bagi orang setuju. Selamat tinggal. Terima kasih. 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 Terima kasih.